Dan agresifitas Baxia. Wow. Baxia Romer. Dan ini tuh bisa cepat banget loh. Yang dua, mobilitas dari Alter Ego X dengan adanya Baxia sama Link. Gila, itu mau land manapun mereka bertambah. Sama kayak jaman M2. Jaman M2 kan rebutannya Benedetta sama Baxia. Ototasi cepat soalnya. Ini juga bebas. Ini dikasih space Linknya, Budi. Ini harusnya dapet. Linknya dapetin farmingan yang... Di bottomland. Maksimal, di mana pun intinya kayak Baxianya udah bakal sustain aja di depan. Iya, dan Karina dengan ditempel sama Baxia kayaknya bakal jadi PR. Jangan sampai dia bikin Oracle item pertama. Siapanya? Baxianya? Itu PR. Baxia item pertama Oracle kan? Enggak sih harusnya. Itu bakal membuat Karinanya kelimpungan. Kayaknya bakal karena curse helmet harusnya di awal game kayak gini. Well, well, well. Tapi itulah dia di game kali ini adalah game keempat dari Best of 5 Series Grand Final. Dari MDL Indonesia Season yang kelima, Evos Icon dan juga tim Aldrigo X. Mereka memberikan segalanya karena nyawa mereka bergantung di sini sih. Khususnya untuk Aldrigo X. Jadi tambah dengan game 2-1 kita ya. Iya. Barusan di mana Evos Icon juga tersungkur banget. Itu bener-bener kayak tamparan keras sih bagi mereka karena mereka mungkin lengah di sana. Karena kayak Ranger Mas bilang, ketika satu langkah lagi menuju sebuah target itu mungkin bakal jadi malapetaka. Iya, bener banget. Karena itu bener-bener sangat berat untuk siapapun yang satu ingin menang, yang satu ingin dapatkan... Bug to Bug. Jadi kayak bener-bener kita bilang waktunya agak cukup panjang untuk tim Aldrigo untuk membawa game ini ke game yang selanjutnya. Bahkan sampai di game yang kelima. Iya, kemungkinan besar sih kayak menurutku 80% gitu kita bakal sampai game yang kelima. Karena Aldrigo X main galak dengan area Rasi yang masuk area Jungle Bajan sebagai Pager Ayu di area depan. Menghentikan rotasi dari Rasi segala macam. Berusaha untuk membalaskan mempanis permainan agresif dari Aldrigo X. Galak dibalas dengan galak 4 member berada di area mid lane. Aldrigo X menyadari potensi pressure dari Evos Icon. Mereka memilih untuk permainan aman mundur ke area belakang ngereset ulang lagi. Tapi ada perbedaan level di sini Ranger Mas. Iya, sebenernya. Gimana kidsnya tadi lebih diunggulkan terlebih dahulu di level yang keempat dan untuk dari Tas Didi nya baru mendapatkan level 4. Oke, apakah bakal coba di dive-in? Nampaknya tidak karena tidak ada satu buah Heart Guard. Memilih untuk mundur dari informasi yang diberikan dengan adanya Lord, eh sorry, Turtle yang bakal muncul. Sementara lagi Tas Didi sudah berjalan sedikit demi sedikit. Tidak ada Purple Buff, ini agak sedikit menentukan. Sama-sama gak ada Purple Buff. Iya, sama-sama gak ada Purple Buff tapi ini menentukan sekali. Kalau seorang Aldrigo X Kids, dia sangat dependen. Profesor, jangan lupakan itu. Tas Didi masih bisa bertahan tanpa dari Purple Buff. Eh, tapi Razi sudah mencium, mengendus Turtle dalam bahaya. Berusaha untuk adu Redrick. Dan juga Tas Didi menang oleh Tas Didi. Redrick yang sangat tepat tapi masuk ke area dari Heart Guard. Karena lini belakang berusaha fokus pada area Bajan Flicker. Digunakan Depth of Flash. Fokus untuk satu Bajan di area belakang. Tapi Razi sudah tumbang terlebih dahulu. Satu untuk satu. Dua Roamer menjadi korban. Untung Pinch Voicenya masih ditahan. Dan bahkan di depan sana lihat Razi. Hampir terpik off. Masih ada sprint. Kabur ada KB. Kali ini di area top lane membuat seorang Razi masih bertahan. Kids juga dengan keuntungan satu point kill yang diamankan. Purple Buff-nya tidak menjadi ancaman. Pertukaran satu untuk satu. Bedanya di sisi sebelah kiri diamankan oleh Valah. Wah gila sih. Tapi ini fight yang bener-bener on point banget dari komunikasinya anak-anak Evil's Icon. Aku suka banget. Dengan tadi Don't Run Wolf King-nya seorang Bajan. Ketika retribution dari Tas itu digunain. Jadi kayak bagi tugas. Yang satu retribution. Yang satu pegang ke arah dari kids-nya. Kids-nya nggak bisa retribution dong mau nggak mau. Kena stun di sana. Dan itu terbukti mendapatkan satu total plus coin kill yang cukup mahal dari Razi. Jadi tugas masing-masing dijalankan dengan sangat baik. Dan dari keduanya pun sekarang di menit yang ketiga bisa kita bilang nggak one-sided. Dua-duanya masih memegang kendali. Dari segi net worth pun. Evos berhasil mendapatkan sedikit kemenangan dengan seribu net worth. Hampir mereka dapetin dari poin yang mereka dapetin. Dari rotasinya juga. Kids berfarming-farming ria di area Evil's Icon. Oke tapi lihat di depan sana Bajan. Kalau coba meng-cover seorang Chakim. Coba dipaksakan damage-nya Chakim. Flicker telah digunakan. Dibalikan kembali dengan quick throw. Tapi berhasil di amat kali seorang Rizal. One last hit. Rizal tidak bisa ditumbangin. Rotasi juga masih terlalu terlambat. Dipegang oleh seorang tas dede. Karena dia bukan menggunakan link Profesor KB dan juga Bude. Yes, yes, yes. Begitu galaknya mereka berrotasi ke arah atas. Dan Chakim menjadi korban. Ini akan difokusin terus-menerus kayaknya di area gold lanernya. Karena Chakim sebagai lead game. Mid game yang dinantikan oleh Evil's Icon. Kalau bisa jadi cepat tentu akan ngenakin. Evil's Icon bisa berkumpul lebih cepat. Altery Go X mereka akan sangat senang kalau ada yang sendiri-sendiri. Usaha ganking dari Altery Go X bisa berjalan mulus. Tapi ini tidak Evil's Icon berfokus terhadap objektif. Satu turtle diamankan lagi. Udah dua yang mereka dapetin. Ngebus banget dari segi networknya. Ngebus dari segi network tapi masalah utamanya juga Altery Go X. Harus menutup dari point kill secepat mungkin. Atau bahkan dari segi objektif turret. Karena mereka bakal ketinggalan di area bottom lane-nya pun. Sepertinya ada yang sedikit bonyok dari Moonsters. Oh, Moonsters. Kelihatan dia harus pulang duluan. Sementara Pendragor udah level 7, Moonsters baru level 5 loh. Iya makanya di freeze land banget. Tempest of Elite dikeluarkan skip bersama dengan Tas Didi. Mencoba untuk buy one? Enggak. Karena di area belakang ada yang lebih menarik. Bajan sudah sangat low. Rasi mundur perlahan. Enggak ada yang menjadi korban di arah jungle. Tidak meliding dengan banyak dari segi goldnya. Tapi mereka tetap berada di posisi 2000 gold. Sedangkan pada MDL Season 4 Rezal keluar sebagai final MVP. Dan mencapai 25 kills dalam 4 game. Tapi tentunya kali ini kita bakal lihat. Tidak ada 4 game. Tapi tentunya akankah ada 5 game yang akan kita lihat di grand final kali ini. Ini yang berbeda grand final itu. Ranger Mas. Yes. Pendragor level 7. Munster level 5 Moonsternya. Itu ya. Level 8 bahkan. Level 8. Permedahan 3 level di XP Liner itu udah sangat-sangat berbahaya buddha monster. Ini rotasinya udah menangin banget sih Pendragor. Dia bisa jalan-jalan kemana-mana. Satu turret Mas Lebe. Iya. Kalau udah di offlaner itu ketinggalan satu turret. Berat banget. Iya ditambah dengan rotasinya untuk saat ini. Ya kayaknya gak bisa sih lawan. Empat lawan lima kayak gini gak bisa. Mau gak mau Moonsters harus join the fight. Buat mengejarkan tertinggalannya tapi berat juga karena dia udah ketinggalan dia. Bawa buy one dilakukan Pendragor. Terpisahkan. Sprint. Dari segi dan Moonsters. Dia bisa coba recall bukan keputusan yang tempat karena Pendragor akan ngejar terus-terusan. Moonsters main kucing-kucingan bareng Pendragor. Dan Moonsters kembali dengan selamat. Oh my God. Itu waktu loh. Yang dipertaruhkan disitu adalah waktu loh. Iya dan levelnya tetap stay disitu. Iya bener. Levelnya tetap stay disitu. Pendragor dapetin satu wave lagi tentunya. Tapi ini rotasi akan menuju ke arah top plate. Tas DD agak lebih berani dengan PD. Apalagi kali ini dengan lawannya Ling ya Profesor KB ya. Basic ATK tidak terlalu menakutkan. Tapi tempat soft bat for defensive. Di tangan dari seorang Kits. Bajan di depan sana. Retripe setelah diamankan. Kits agak sedikit struggle. Bajan akan ditumbangin. Satu poin ditambatkan oleh tim Malterigo X. Bukan di tangan dari seorang Kits. Gears save the day for Rashi. Dari Ahmad membuat dia berhasil mundur ke arah belakang. Tapi turtle nya akan dipegang oleh tim Evo Cycle. Dan masalahnya gak cuma turtle. Turet di mid lane Pendragon lagi-lagi. Dia loh yang mendaliin kendalinya. Dia tahu dia menang banget lawan Munster. Dan bahkan Munster nya selalu bonyok. Dipukul-pukulin di jab. Knockout strike. Bahkan mid lane nya hancur begitu seketika. Teman-teman dari Altrigo X fokus karena bagian top lane dari tanggalnya. X-planer kita Pendragon dari Evo Cycle. Dan lebih tinggi dibanding Kits dari segi level nya. Network pun udah berada di arah 5000. Sementara dari Razel. Gold laner kita di arah atas. Dia berhasil untuk survive. Angela masuk ke badannya. Berusaha untuk lawan defense Razita. Kuat lagi bertahan. Hot damage dealer dari Evo Cycle. Icon di arah atas. Sendirian aja. Tempest Obleed dikeluarkan untuk lawan defense Razita. Tapi itu tak bisa. Untuk membalas kematian dari Munster. Tiga member down di arah top lane. Oke tapi kali ini lihat di posisi dari Razel di arah belakang. Dia harus memberikan spray down. Dia harus melakukan caprisasi. Dan Razel ini belum waktunya dia untuk bersinar. Belum belum. Ini masih butuh waktu yang panjang. Walaupun menggunakan mystery shop ya. Walaupun mystery shop. Ternyata gak dapet informing. Karena itu dia mystery nya. Hah? Belum dapetin gold. Gimana caranya dia bisa dapetin gold. Masih menjadi mystery. Masih menjadi mystery. Gak gitu ya. Tapi emang bener. Kenapa bisa kita bilang clean nya disini malah lebih memenangkan landing face. Padahal. Secara poking damage itu Razel lebih mengunggulkan loh di landing face nya Kimmy. Yang punya range lebih jauh tapi untuk sekarang jenis 1. Ice Queen 1 akan menuju kepada 1. Buah bersiker fury. Chakim nya. Oh udah punya 2 legend sword sepertinya disini. Akan menuju kepada. Blood of Despair kan? Iya. Di sisi lain pentagon. Lihat dengan spring fall out nya. Apakah bakal bisa untuk survive. Iya. Tapi dengan usaha pengejaran maksimal pentagon akhirnya berhasil. Dipani siaranya bawa tas didi tertinggal sendirian. Tapi dari alter ego X memutulkan. Boleh cutting. Tidak cukup. Arna. Evos icon. Mau dipotong boleh. Oh oh recall semua. Mau dipotong recall semua. Tapi lihat. Dua orang terberhentikan pergerakannya. Bahkan rasi muncul dari semak-semak ini. Membuat distraction yang tandanya evos arus lebih respect. Ada rasi bukan hanya monster di depan sana. Bayangin don't run walking nanti. Kita udah boleh balik ke game yang ke satu gak sih? Ini Chakim nya bebas banget loh. Serius. Dia dapetin tower di atas. Dan bahkan itu bukan turret yang bener-bener struggle. Dia bebas. Karena empatnya di bawah tadi. Pressure awal dari alter ego X. Kayaknya berhasil untuk dibaca oleh evos icon. Sehingga terakhir kita bebas. Dibalikkan. Dibalikin. Dan alter ego X gak bisa main agresif. Oh Rysel. Kali ini hard guard sudah di tangan dari Rysel. Yang agak sedikit berbahaya adalah agak sedikit terburu-buru Rysel. Walah si Taegis. Berhasil dengan satu boh quick draw. Dan pangkat. Tepes up land for defense. Monster down. Oke dua ilah. Ini becana muda monster. Yes. Karena Lord akan maju di area atas. Wave Minion bisa dikendalikan. Kecuali di area battleman terlalu jauh. Evos akan berfokus terhadap satu. Indibitor di arah mid lane. Tanpa adanya Rysel. Tanpa adanya monster. Semakin terbuka. Dengan arm open. Oh my god. Tuker sama kejemurkan. Oh my god. Out down. Out down. Tidak mati. Di arah top lane. Rysel sudah kembali hadir. Kalian off down. The monster. Arsia ini masih bisa diselamatkan. Walaupun tidak ada kids. Munster di depan sana. Rysel yang akan menjadi samsung. Lihat quick draw nya. Kili seperti didapatkan. Astable berdarbakan. Abad down. Evos aikad. Berhasil menjadi juara MDL. Dan membalaskan dendam dari season sebelumnya. Yes. Yang akhirnya ini adalah menjadi kemenangan manis. Untuk Evos aikad. Kemenangan 3-1. Poin yang berhasil mereka secure. Itulah dia kemenangan pertama. Untuk mereka di MDL. Dan sesuai yang kita bahas lagi. Duti nambah piala. Sweet revenge. Iya sweet revenge juga. Balas dendam yang termanis. Sepertinya bahkan. Congratulations untuk LJ. Oke. Karena sudah mengamankan 2 piala. Gak cuma MPL. Tapi MDL. LJ. Berapa pialanya? Menjadi orang kedua. Setelah Suns. Yang pernah menjuarai MPL. Dan MDL. Dan MDL. Coba dilihat fotonya nanti LJ ada berapa pialanya ya? Banyak. Banyak banget. Sebelumnya. Dari awal MPL. Dia apa menang? Oh iya juga? Season pertama. 3 tim berarti ya? 3 tim. Oke lah. Inilah dia Evos aikad. Wow. Kemenangan yang sangat ditunggu pastinya. 5 sisat. Sweet revenge. Ya. Dan ternyata bukan 3-0. Sesuai yang. Tas lemes banget tuh. Tas kayak gak nyangka. Oh menang. Dipaksa tadi loh. End game nya dipaksa loh tadi. Gak mau kasih nafas lagi. Gini gini. Skenarionya adalah kalau seandainya diperlama game nya. Kimi nya menang. Iya. Kayak yang tadi Ranger Mas bilang. Ini Kimi nya butuh waktu. Masih sebuah misteri kalau seandainya di early game. Dapetin gold itu susah banget. Dan terbuktin lah dia. Congratulations untuk Evos aikad. Wow. Untuk mendapatkan suara pertama dari MDL Indonesia. Season yang kelima dengan kemenangan 3-1. Dan lah dia. Champion kita. Untuk MDL Indonesia season yang kelima kali ini. Evos aikad. Lihat di sisi paling kanan. LJ. G. Ada disitu. Panzer. Syakim. Bajan. Klaus Kuntas. DD. Darkness. Pendragon. Vala. Dan juga Ravici. Yang mengawal pergerakan dari MDL Season 5 untuk Evos. Dan berhasil. Memecahkan kutukan MDL atas Evos aikad. Dan mengangkat juara. Champion. Atau juara pertama. Juara champion. Juara di season yang kelima. Pada perjalanan mereka. Empat season. Sempat. Almost. But. Ya so close it so far. Ini bukan Almost lagi. Ini udah akhirnya. 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 Finally Evos aikad menjadi juara di MDL Season yang kelima. Congratulations Evos. Roar. Season MPL nya butuh 4 season. MDL nya butuh 5 season. Apakah ini kebangkitan dari Evos aikad. Wow. Kebangkitan lagi. Kebangkitan. Aduh kemarin udah dibahas lagi sama Buda Mongstar. Seperti lahir kembali. Seperti lahir kembali. Seperti reborn. Reborn. Reborn kan lahir kembali. Makanya. Sudah jangan dibahas lagi. Juara champion. Juara champion. Sama bahasa Inggris. Iya. Sepertinya like. Betul. Sepertinya like. Mungkin maybe. Mungkin maybe. Tidak pernah never. Bagus. Untung Oji gak. Iya. Oji gak melanjutkan. Jangan. Tapi. Ya 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 ya. Inilah dia. Sang juara kita. Evos icon. Evos fans. Sekarang kalian pergi ke Instagramnya MDL. Pergi ke Evos esports. Congrat. 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 Berikan. Ucapan-ucapan. Yes. Nice try buat. Alter Ego juga. Alter Ego nice try juga. Nice try banget nice try. Good game. Mereka udah. Dari 3 game awal ya. Udah membuktikan bahwa mereka tuh. Strike hard itu untuk mengembalikan keadaan. Benar. Berkali-kali. Tapi Profesor. Kalau di game terakhir itu. Apa yang terjadi Profesor? Aku bilangnya. Lagi ke. Lagi dan lagi ya. Ke rotasi sih. Tas didinya kan dapetin rotasi.